Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat ya Bertemu lagi dengan Pak Guru Soni Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi tentang Senam Lantai Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama Siswa dapat menjelaskan gerakan senam lantai Yang kedua Siswa dapat mempraktikan gerakan senam lantai Dengan koordinasi yang baik Baik teman-teman Sebelum kita melakukan gerakan senam lantai Pada hari ini Ada baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu Karena pemanasan sebelum membulkan olahraga Sangat dianjurkan untuk meningkatkan sendi dan juga otot Agar bisa bergerak secara maksimal Dan meningkatkan fleksibilitas tubuh Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang gerakan dan bentuk latihannya Dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras Dalam senam lantai terdapat berbagai macam gerakan Di antaranya Roll depan Roll belakang Sikap lilin Loncat harimau Dan handstand Pada pertemuan kali ini Pak guru akan mencontohkan 4 gerakan plank Yang bisa teman-teman praktikan di rumah Dan wajib didampingi oleh orang tua kalian Silahkan teman-teman perhatikan contoh gerakan plank berikut ini High plank Angkat tubuh menggunakan lengan Dan biarkan berat badan ditopang oleh tangan Dan pangkal jari kaki Tubuh harus membentuk garis lurus Dari bahu hingga pergelangan kaki Tahan perut sekencang mungkin Dan pastikan bahwa kepalamu tidak mendongak Punggungmu tidak melengkung Dan perutmu tidak turun Elbow plank Berlutut di lantai dengan kedua tangan menekuk tepat sejajar di bawah bahu Lengan membentuk siku Dan biarkan berat badan ditopang oleh takan Dan pangkal jari kaki Tubuh harus membentuk garis lurus Dari bahu hingga pergelangan kaki Tahan perut sekencang mungkin Dan pastikan bahwa kepalamu tidak mendongak Punggungmu tidak melengkung Dan perutmu tidak turun Leg rise plank Berlutut di lantai dengan kedua tangan menekuk tepat sejajar di bawah bahu Lengan membentuk siku Dan biarkan berat badan ditopang oleh tangan dan pangkal jari kaki Angkat kaki kanan dengan lutut direnggangkan memanjang Sampai kaki setinggi pinggul Tahan perut sekencang mungkin Dan pastikan bahwa kepalamu tidak mendongkak Punggungmu tidak melengkung Dan perutmu tidak turun One side plank Miringkan badan ke salah satu sisi tubuh Bisa dimulai dari kiri maupun kanan Letakkan siku tepat di bawah bahu Dengan posisi lengan tegak lurus pada tubuh Luruskan dan tumpuk dua kaki Angkat pinggul yang menempel di lantai secara perlahan Hingga sejajar lurus dengan bahu dan kaki Saat mengangkat pinggul Fokus pada kontraksi otot perut Manfaat dari melakukan gerakan plank adalah Dapat memperkuat otot perut Memperbaiki postur tubuh Membuat tubuh lebih fleksibel Dan meningkatkan kinerja otot Melakukan plank setiap hari Akan membentuk sebuah kebiasaan baik untuk dirimu sendiri Tapi tahukah kamu bahwa ternyata waktu terbaik untuk melakukan latihan otot perut ini Justru bukan di pagi dan sore hari loh Waktu terbaik melakukan plank adalah di siang hari Karena ini waktu terbaik saat tulang punggung sudah terbiasa beraktivitas Saat di pagi hari Tulang punggung belum terbiasa dengan aktivitas Karena kamu baru bangun tidur Masih kaku dan belum ada pemanasan yang cukup Sehingga tidak baik memaksakan gerakan tiba-tiba pada punggung Ketika kamu tidur Secara alami tulang belakang akan berada dalam posisi santai dan memanjang Hal ini terjadi karena sendi tulang belakang menjadi fleksibel Saat kamu berada pada posisi netral Tulang belakang juga ikut beristirahat Inilah yang menjadikan pagi hari bukan waktu terbaik untuk melakukan latihan otot perut Karena kamu secara tiba-tiba akan memberi tekanan besar pada tulang belakang Ini akan membuat tulang belakang terkejut dan bisa beresiko cedera Jadi jika ingin melakukan plank agar otot perut bisa rata Teman-teman bisa ambil waktu siang hingga sore hari Jangan pagi atau maram hari ya Ingat jangan terlalu berlebihan dalam berlatih ya Agar tidak menyimpulkan cedera Selamat berlatih Sekian pembelajaran hari ini Semoga teman-teman selalu sehat dan terus bersemangat ya Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mari kita tutup pembelajaran online kali ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrobilalanin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!